Intro Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Terima kasih sudah mengklik tombol video ini Ada story apa hari ini Jadi hari ini Mami mau bikin pindang bandeng Dimana ini resep yang Mami ambil Atau Mami contoh dari resep masakan mamanya Mami ya Jadi kalau misalnya pindang bandeng Kadang beda-beda ya di setiap daerah gitu ya Atau mungkin kayak di mertua Mami nih Pindang bandengnya itu Biasanya ikan bandengnya gak dibersihin sisiknya gitu Dan kayaknya untuk kecapnya gak terlalu kental Seperti yang Mami praktekin sekarang gitu Dan Mami mungkin karena udah biasa gitu ya seleranya Jadi emang kayaknya lebih ke masakannya mamanya Mami gitu Jadi sayang banget kalau misalnya Mami gak bisa nih sama resep ini Biasanya bagi warga Bekasi Selain sayur godok ya yang wajib di hari raya Ada juga nih ya beberapa yang juga bikin sayur pindang bandeng ini Wow Pokoknya simak terus videonya sampai habis Karena pastinya setelah ini Mami juga bisa bikin di rumah Setelah airnya mendidih baru bumbu yang udah kita sangrai ini Kita ikut rebus juga ya mam Setelah mendidih kembali baru kita masukkan ikannya Dan juga Mami akan masukkan kecap manisnya ya Una Terakhir, Mami masukkan garam dan juga kaldu bubuknya ya, Mams. Kita tunggu sampai ikannya ini matang dan airnya sedikit menyusut. Serta bumbunya ini meresap ke daging ikannya gitu ya, Mams ya. Dan kebiasaan kalau misalnya mamanya Mami itu kan kalau masak pindang-bandang ini pastikan banyak banget gitu ya. Dan kalau namanya sayur pindang kalau menurut Mami semakin besok atau diangetin gitu ya. Makin meresap bumbunya gitu loh, ke ikannya itu lebih mantap gitu. Manis, pedas, asam ya Mams dari pindang-bandang ini bener-bener mantap pokoknya. Oke Mams, gimana mau coba resep ini di rumah? Kalau misalnya suka sama video ini, jangan lupa dikasih like-nya. Jika ada pertanyaan, ide masakan lainnya, Mams bisa tulis komentarnya di kolom komen ya. Dan share resep ini ke sosial media jika bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Daaah, Assalamualaikum.